Seni lipat serbet, tradisi Eropa yang hilang di akhir abad 18. Tapi John Salas, seniman Spanyol, menghidupkan lagi seni yang berkembang di tahun 1500-an ini. Salas ingin seni lipat serbet ini bertahan. Ia telah mengkoleksi hampir 3.000 dokumen tentang serbet dan melipat kertas. Tapi itu 13 tahun lalu, saya mulai bekerja sebagai profesional, sebagai artis kertas. Inilah karya terbarunya. Hiasan meja setinggi 1,5 meter. Singa dan griffin, hewan mitologi Yunani. Butuh 1,5 bulan untuk melipat serbet dan lebih dari 1 tahun untuk menyusunnya. Setelah 5 kali perbaikan, mahakaryanya pun selesai. Karya Salas telah dipamerkan di seluruh Eropa dan Amerika Serikat. Seni melipat diterapkannya pada kain serbet. Serbet pun berubah menjadi berbagai macam biasan untuk mendekorasi meja. Napkin Folding. Dan sudah bergabung bersama kami Mas Danang dan Mas Fajar. Halo, selamat datang hari ini. Kita penasaran sebenarnya dari tadi saya sama Marisa ngeliatin ini. Ini luar biasa, cantik. Ini sudah berapa lama sih sebenarnya mencoba teknik napkin folding? Tidaknya napkin ya? Handuk juga ya? Handuk. Sudah berapa lama, Mas. Kalau untuk handuk sendiri itu sudah 1 tahun inilah kita praktekkan di hotel kita di Jamer, Jakarta. Itu ya tujuannya sendiri untuk memberikan surprise ya pada para tamu. Biasanya kan para pebisnis, begitu mereka pulang, sudah malam gitu kan, suntuk seperti itu. Nah, dengan kita kasih seperti ini di dalam kamar, itu mungkin agak relax sedikit. Jadi ada yang nunggu gitu ya. Mengemas kan liat ya, Syanas. Ada gajah. Dan itu apa itu? Papi. Ini bilbo ini. Bilbo anjingnya Syanas. Ini kelinci ya? Kalau ini apa? Itu anjing juga. Ini anjing juga. Itu angsa. Nah, tekniknya itu sebenarnya gimana sih, Mas? Kalau misalnya boleh sedikit diberikan kepada kita. Ini kan bisa dipraktekin di rumah ya? Betul, bisa. Nah, gimana tuh? Kalau yang handuk dulu deh, Mas. Aku mau minta diajari, Mas Fajar. Handuk dulu? Untuk yang bikin papis ya, anjing ya? Yang muda deh. Jangan ini susah-susah. Nanti kalau saya gagal, malu. Gisah dulu ya, Syanas. Gisah aja dulu. Coba kita lihat. Sebenarnya sih yang dibutuhkan. Sebentar. Masanya aku pinggirkan dulu ya. Kepalanya. Cantik. Cantik. Sendiri lu cantik. Oh, gini. Ya, belakang dulu. Ini juga. Kayaknya terpisah nggak? Aduh. Terpisah. Ini sudah berapa lama sih, Mas? Sebenarnya tertarik untuk pelajari ini? Jadi, satu tahun ini. Dan kemudian belajar dari mana? Belajar dari banyak ya. Banyak dari teman juga. Ada yang kita dapat dari kita di internet juga. Kemudian kita kreasi sedikit-sedikit juga ada. Oke. Mari, sekarang kita bikin apa? Anak anjing ya? Iya, anjing. Yang anjing kecil. Anjing kecil. Papi. Sebenarnya yang dibutuhkan dua handuk. Handuk yang sedang. Atau kita sebutnya hand towel. Hand towel. Untuk kepalanya nanti kita pakai yang handuk kecil, yang face towel. Oke. Jadi kita bisa praktekan juga di rumah. Silakan. Berarti pertama ini segi empat. Kita gulung. Tapi handuk kecil digulung dulu. Digulung masing-masing ujungnya. Sampai di tengah. Kemudian sebelah sini juga. Oke. Sama, kalau sudah sama. Oke. Dilipat. Kita lipat jadi dua. Lipat keluar. Ambil ujung-ujungnya. Untuk telinganya sepertinya. Kakinya, badannya. Oh, kakinya. Badannya. Nah, kita buka seperti ini. Oh, wow. Ini jadi badannya. Mudah sekali. Iya. Bisa kita praktekan di rumah. Semoga Anda mengikuti tadi ya. Terus yang kepalanya. Kepalanya. Kanduk kecil. Kanduk kecil. Untuk bujur sangkar. Kita lipat bagi dua juga. Kita tarik salah satu ujungnya. Ketemu di tengah. Oke. Ujungnya. Udah ulang lagi masnya? Oke. Dari dua. Jadi dua. Lipat jadi dua. Begini. Kemudian ambil ini. Ketemu di tengah. Oke. Ketemu di tengah. Oke. Seperti melipat. Sebelah kanan. Sama juga. Oke. Ketemu di tengah lagi. Kemudian yang bagian sini. Untuk nanti mulutnya. Kita lipat ke dalam. Aha. Lipat ke dalam. Baru kita gulung sebelah kanan dan sebelah kiri. Sama. Oke. Kanan. Kiri. Gulung seperti ini. Tinggal kita balik. Nah, ini sudah jadi kepalanya. Coba hasilnya seperti apa? Hasilnya nanti seperti ini. Hasilnya seperti ini. Oh, itu telinganya. Iya. Oh, that's so adorable. Oh, oke. Tinggal kita kasih matanya seperti yang. Matanya pakai kertas. Ini pinjem matanya gajah boleh? Oh, matanya ini aja. Oh, matanya itu aja. Oh, itu sini ada. Kita copotin. Nah, gimana tuh? Oh, yang lebih ada. Oh, misalkan kayak begini. Kita kasih matanya seperti ini. Udah ada yang nungguin di kamar mandi. Nah, kalau kita pingin yang anjing yang besar, ya tinggal kita ubah. Untuk yang badannya, kita gunakan yang handuk besar. Lebih besar. Kemudian untuk kepalanya, yang handuk sedang. Tergantung ininya ya, tergantung ukuran handuknya. Kalau misalnya selain handuk, kan seni melipat ini sudah merembet sampai ke serbet makan. Nah, Mas Danang, silakan. Kalau misalnya serbet makan itu, modelan Anda bisa. Oh, sorry. Aku kebalik, mohon maaf, mohon maaf. Mas Wajar ya, gimana? Ini apa nih sebenarnya? Itu kelinci. Kelinci. Biasanya digunakan kalau untuk pasca, pahli pasca gitu kan. Sebenarnya sih kalau untuk pembuatan kayak gini, biasanya digunakan untuk gala dinner ya. Gala dinner atau mungkin, maaf tanya, dia kayak fine dining gitu. Oke. Beberapa coffee shop juga ada. Nah, untuk dasarnya buat naipin itu cuma dua ya. Dia pakai segetiga, atau dia pakai yang kotak. Nah, kali ini, saya akan memperagai salah satu yang kita pakai di Marriott itu, yang kayak gini nih. Ini kita bilang banana. Banana. Jadi ini bisa ditaruh ini juga ya? Seperti bunga ini bisa diselitkan? Iya. Jadi untuk dasarnya dia, dia pakai segetiga. Oke. Dikasih dulu. Cantik. Segetiga kayak gini. Kemudian? habis itu kita rapiin. Nah, terus diambil tengahnya, dilipat ke atas. Oke. Seperti mau membuat layang-layang? Nah, persis sekali. Sebenarnya seperti origami ya? Dasarnya kayak gitu. Dasarnya kayak buat origami. Nah, habis itu yang bawah ini, kita lipat ke atas. Habis itu kita lipat sekali lagi. Kurang lebih kayak gini. Mudah lah seperti apa? Coba. Seperti ini. Oh, oke. Nah, habis itu barulah kita untuk melipatnya. Dibalik? Dibalik. Kita balik lagi. Sekali. Kemudian diselitkan. Selitkan. Oh. Mudah ya? Mudah sekali. Kemudian tinggal dibuka samping-sampingnya. Iya. Seperti membuka pisang. Kulit pisang. Oh. Tada. Mengupas pisang. Mengupas pisang. Kurang lebih kayak gini. Kalau untuk yang simple. Oh, oke. Kemudian ditaruh begitu. Kemudian tambahin ininya. di depannya nggak bisa ya? Bisa kayak gini. Oh, cantiknya. Asil. Kurang lebih kayak gini. Oke. Kalau sudah cantik gini kan, biasanya diletakkan di meja. Kita ada meja di sebelah sana. Saya tuh juga ingin belajar. Saya sama Shana itu. Penasaran. Kalau misalnya makan fine dining itu kan suka di pair gitu ya. Shana sih ya. Ini kok banyak banget pisau-nya. Garbunya yang mana dulu. Kalau misalnya salah nanti dipikirnya. Nggak punya ini lagi apa namanya. Etiket gitu ya. Table manner yang kurang. Kalau gitu kita melipir sedikit. Yuk dulu. Kita mari melipir ke sini. Kalau gitu Shana saja ya. Shana sama aku yang duduk. Siapa yang mau duduk? Shana saja aku yang mau duduk ya. Mau dimana di sini atau di situ? Terserah. Aku di sini. Di sini deh. Oke. Di sini sudah ada beberapa alat makan. Thank you. Biasanya garpunya dua, pisaunya dua, sendoknya tiga, gelas ininya dua. Ini mohon diterangkan. Nah, ini. Biasanya menggunakan soup pun ya. Cuma beberapa restoran itu nggak menggunakan soup pun. Nah, di sini kita ada. Ini? Ini. Ini biasanya kita disebutkan salad knife. Salad knife. Entree knife. Entree. Oke, entree. Ini juga entree. Entree. Oh, entree. Untuk yang sebelah sini. Yang sebelah sini. Ini juga sama pasang dengan masnya. Dengan knife yang entree. Jadi di luar adalah yang entree. Oke. Coba, Mas Fajar mungkin bisa silakan duduk. Jadi Shana bisa mengikuti. Light dinner bersama dengan Mas Fajar. Iya. Makan, Mas Fajar. Ini untuk entree. Ini untuk entree. Nah, terus setelah ini. Main curse. Yang tengah. Untuk main curse. Oke. Jadi harus dari luar dulu baru ke dalam. Dari luar dulu baru ke dalam. Oke. Nah, habis itu. Setelah ini dikeluarin. Kalau dikepakai. Ini digeser ke bawah. Ini digeser ke bawah. Bentar, bentar. Saya agak bingung ini. Oh, digeser ke bawah. Digeser ke bawah. Oke. Seperti ini ya? Iya, betul sekali. Oke. Ini gunanya untuk dessert. Oh, I see. Oh, makanan pencuci mulut. Dan yang ini untuk dia ngopi atau ngete. Oh, di belakangnya dessert. Iya, di sampingnya sini. Ini karena kalau untuk dessert. Gelas wine dengan gelas goblet itu. Ini dikeluarin. Diganti dengan kopi atau teh. Oke. Nah, kalau misalnya gelasnya ada dua gini, Mas. Yang mana dulu yang boleh saya minum? Untuk yang boleh diminum itu, saya berdiri ya. Oke. Ya, boleh. Berdiri. Nah, ini goblet. Ini water goblet. Ini digunakan untuk air putih ya, mineral water. Oke. Ini bisa diganti. Ini saya bawa, ini kita pakai ini, sparkling. Untuk sparkling wine. Oh, sparkling wine ini. Ya, untuk sparkling wine. Nah, ini bisa diganti juga. Jadi white wine untuk gelas white wine atau red wine. Oke. Jadi ini bukan gelas white wine atau red wine? Bukan. Red wine lebih moncong lagi ya, lebih keluar. Iya, lebih keluar lagi. Oke, oke. Nah, cuman beberapa itu, beberapa dutuk di Gala Dinner itu, kadang mereka menggunakan tiga gelas. Satu goblet, satu red wine, dan satu sparkling wine. Oh, oke. Tapi itu semua kalau misalnya kita datang ke satu Gala Dinner, itu dituntun nggak sih, Mas? Sebenarnya kalau misalnya saya sendiri kan untuk ingatnya itu agak-agak aduh, aduh. Ya, mereka itu punya host ya. Biasanya punya host ya. Nah, jadi tamu-tamunya itu mengikuti host-nya. Jadi host-nya, kenapa? Kamunya mengikuti. Oh, gitu. Selama ini kita nggak tahu yang terlihat harus mengikuti host. Terima kasih banyak loh. Terima kasih. Mas Danang sudah belajar, kita sudah belajar bagaimana cara melipat yang cantik dan lucu dan juga table manner. Tapi sayangnya nggak ada makanan ya, Marissa. Nggak apa-apa, nanti makanannya kita bawa ke sini. Kita lagi pengen steak banget, lagi chanas, di mana ya? Nah, itu nanti-nanti. Nanti-nanti kita bahas. Off air. Ada program informasi dari dunia hiburan yang juga akan kami hadirkan setelah komersial break berikut ini, tetap di Indonesia Morning Show. Terima kasih.